2022 adalah musim di mana Mercedes dipaksa untuk kembali membumi setelah bertahun-tahun menghuni status sebagai tim juara dunia dengan dominasinya di F1 era hybrid. Kita semua tahu kalau mereka memiliki segudang masalah di mobil mereka, dan itulah yang membuat Mercedes tidak sebagus seperti musim-musim sebelumnya. Meski performa mereka makin bagus di akhir musim, dengan kemenangan satu-satunya yang diraih oleh George Russell di Brazil, tapi dengan standar yang dimiliki Mercedes, 2022 adalah tahun yang mengecewakan secara overall. Rekor Lewis Hamilton yang selalu menang serta pole position tiap musimnya sejak debut di F1 harus terputus tahun lalu, dan dia gagal memenuhi ambisinya untuk mengejar gelar ke-8. Tidak heran kalau Toto Wolff menjadikan musim lalu sebagai tahun introspeksi diri dan pembangunan ulang karakter tim, yang mungkin sudah terlalu jumawa mendominasi F1 selama 8 tahun. Penurunan Mercedes ini semua bermula dari hari di mana mereka membuat satu grid di F1 heboh, dengan inovasi ekstrim zero-pot yang mereka kenalkan saat tes pramusim di Bahrain. Ketika tim lain menerapkan desain side-pot yang gemuk dan besar, Mercedes malah mencoba hal yang 100% berbeda dengan membuka area floor mereka seluas mungkin. Adrian Newee saja sampai tidak kepikiran, jika mereka bisa mengeluarkan desain side-pot yang ekstrim seperti itu. Tapi, jika Newee saja sampai heran, maka itu artinya diantara memang desainnya bagus, atau desainnya menyimpan masalah yang besar. Dan yang terjadi adalah, desain zero-pot tersebut membawa Mercedes ke musim 2022 yang kelam, dengan segala permasalahannya. Paling jelas dan paling terlihat adalah fenomena purposing yang menyiksa Mercedes, dari awal sampai pertengahan musim. Memang, nyari semua tim mengalami fenomena yang sama, tapi Mercedes adalah tim yang mengalami pantulan paling parah, baik dari segi frekuensi ataupun amplitudonya yang paling besar. Hal ini diakibatkan oleh masalah fundamental yang disebabkan oleh besarnya area floor yang terekspos karena desain zero-pot di mobil W13. Floor adalah area yang sangat sensitif di mobil generasi baru, yang mengandalkan konsep ground effect, dengan kekuatan downforce yang terpusat di semua area floor mobil. Desain zero-pot Mercedes punya tujuan yang jelas, yaitu membuat kebebasan kepada aliran udara yang lewat, dan meratakan downforce yang dihasilkan di bagian floor yang lebih luas dari tim-tim lainnya. Tapi yang terjadi adalah downforce yang dihasilkan terlalu besar, dan membuat floor mereka mengalami stall karena terlalu menempel ke aspal. Downforce besar tersebut tidak diseimbangkan dengan desain floor terlalu sederhana, dan membuat separasi aliran udara di floor tidak optimal. Hal itulah yang kemudian menyebabkan fenomena purposing terjadi, dan Mercedes menjadi tim yang paling ekstrim pantulannya. Purposing di Mercedes muncul pada kecepatan yang rendah, dan ini menyebabkan pantulan yang terjadi muncul lebih awal serta berlangsung lebih lama. Bahkan, ketika mengerem pun, purposing masih terjadi di mobil W13, dan merusak stabilitas di tikungan, terutama tikungan cepat. Masalah mobil mantul-mantul ini membuat waktu Mercedes terbuang percuma, untuk memperbaiki problem tersebut. Tim sampai mengerahkan semua sumber daya untuk mencari solusinya, dan membuat mereka tidak bisa memperbaiki masalah lain yang lebih fundamental di mobil. Hal itu karena menurut simulasi Mercedes, mereka bisa melaju lebih cepat daripada Red Bull dan Ferrari, jika mampu menghilangkan purposing. Mercedes kemudian mencoba mengutak-ngatik bagian pinggir floor mereka, untuk menghilangkan fenomena purposing. GP Spanyol adalah bukti di mana mereka bisa tampil bagus, setelah update besar diluncurkan, dan purposing seketika menghilang dari mobil W13. Tapi hal itu tidak serta-merta membuat Mercedes jadi kompetitif, karena pada faktanya mobil mereka masih menyimpan banyak masalah di dalamnya, yang tidak sempat diperbaiki. Salah satunya adalah tidak konsistennya Mercedes antara satu sirkuit, dengan sirkuit lainnya. Di Hungaria, mereka bisa raih pole position. Tapi ketika datang di sirkuit Spa dan Monza, mereka tertinggal jauh, dan tidak bisa bersaing di papan atas. Lalu pada balapan di Belanda, dengan karakter sirkuit Zanford yang banyak tikungan, mereka bisa kompetitif dan nyaris menang. Dari ketidak konsistennya Mercedes, bisa dilihat jika mobil mereka punya potensi yang oke, dengan downforce yang dihasilkan dari konsep Zero Pot. Tapi di saat yang bersamaan, drag yang dihasilkan terlalu besar, dan membuat mereka kehilangan kecepatan di lurusan, seperti sirkuit Spa, Monza, atau bahkan Abu Dhabi. Hal ini membuktikan, kalau konsep Zero Pot mereka tidak salah, dengan potensi downforce yang diperlihatkan. Kemenangan yang dihasilkan di Brazil, adalah sesuatu yang sudah diprediksi, dengan tren positif yang mereka tunjukkan di sirkuit, yang mengandalkan downforce. Hanya saja, karena waktu mereka habis untuk mengatasi purposing, Mercedes tidak terlalu paham betul, dengan performa naik turun dari mobilnya. Sekarang, dengan potensi yang dipunyai oleh Zero Pot, apakah Mercedes akan mempertahankan desain tersebut untuk musim depan, atau ganti dengan desain sidepot besar, seperti Red Bull atau Ferrari. Apalagi, jika kita melihat tim Williams dan McLaren, yang sempat memakai desain mobil ramping di awal musim, tapi akhirnya beralih ke model sidepot yang besar. Satu hal yang harus diketahui, adalah desain Zero Pot ini, sebenarnya adalah DNA dari Mercedes, dalam beberapa tahun terakhir. Sejak musim 2018, Mercedes selalu berusaha untuk membuat bentuk mobil yang ramping, di bagian sidepot, dan engine cover mereka. Seperti yang kami katakan di awal, itu memberikan kebebasan untuk mengatur aliran angin di area floor yang luas, dan cocok dengan karakter mobil Mercedes yang punya sumbu roda yang panjang. Susunan mesin mereka yang kompak, juga mendukung desain mobil yang ramping. Terlepas dari masalah yang dialami, inovasi Zero Pot adalah pengembangan lanjutan yang ekstrim, dari konsep mobil ramping yang mereka bawa. Mercedes mampu menemukan celah diregulasi dengan pendekatan yang berbeda, dan yang terpenting adalah dinyatakan legal oleh FIA. Direktur teknis Mercedes, Mike Elliott, berpendapat, jika Zero Pot bukanlah masalah utama dari mobil mereka. Mereka cukup yakin, jika menurunnya performa mereka musim lalu disebabkan oleh bagian mobil yang lain, dan Zero Pot cuma berkontribusi kecil terhadap penurunan performa tersebut. Elliott menegaskan, walaupun secara bentuk, sidepot mereka jelas sangat berbeda dari tim lain, tapi cara kerjanya tidak jauh beda. Secara aerodinamika, Zero Pot adalah salah satu bentuk solusi atau pendekatan yang membuat Mercedes mendapat performa yang lebih baik. Hal itu otomatis mengartikan, seandainya Mercedes kembali ke desain sidepot normal mereka di tes pramusim Barcelona, tidak menjamin juga, kalau performanya akan lebih bagus atau justru bakal lebih buruk. Pernyataan Elliott memberi indikasi, jika Mercedes kemungkinan besar akan mempertahankan desain Zero Pot untuk mobil W14. Indikasi ini diperkuat dengan Toto Wolf yang mengatakan, kalau desain mobil 2023 bakal penuh dengan kejutan, dan akan terlihat banyak kesamaan bentuk dengan mobil pendahulunya. Menurutnya, mobil musim lalu sebenarnya mengalami perubahan secara fundamental pada GP Inggris, dan sejak itu juga performa Mercedes mulai menanjak. Tapi perubahan tersebut tidak terlihat dari bentuk bodi, terutama sidepot yang masih sama. Kuncinya ada di manajemen distribusi aliran udara di area floor, dan berat mobil yang akan lebih ringan musim ini. Regulasi floor untuk 2023 juga ada sedikit perubahan dengan penambahan tinggi sebesar 15 mm. Seharusnya akan membantu Mercedes untuk memaksimalkan desain Zero Pot mereka. Penambahan tinggi tersebut akan memberikan Mercedes ruang operasional yang lebih luas untuk settingan suspensi, di mana musim lalu mereka dipaksa memakai setup suspensi yang sangat keras. Jadi, jika dari pernyataan Mike Elliott dan Toto Wolff, serta progres Mercedes dari pertengahan sampai akhir musim lalu, semua mengarah kepada indikasi kalau mereka akan mempertahankan desain Zero Pot untuk mobil 2023. Tapi, kami tidak akan kaget juga kalau Mercedes bakal mengadopsi desain sidepot seperti Red Bull atau Ferrari kalau mengingat semua masalah yang mereka alami. Atau apakah Mercedes justru kembali mengeluarkan inovasi yang bombastis di tes pramusim nanti? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Terima kasih telah menonton!